Ternyata sampai di sana sudah dibangunkan tidak sadarkan diri, paniklah mereka bertiga, mulai menelpon temannya yang lain. Jadi sempatlah mereka berempat ini berkumpul di satu tempat di lokasi itu, memikirkan apa yang harus dilakukan dengan korban ini. Akhirnya karena sudah pusing, tidak tahu harus melakukan apa, dia telpon Chief Security. Melaporkan bahwa, awalnya dia meraporkan bahwa si korban ini pingsan. Chief Security memerintahkan untuk segera dibawa ke rumah sakit memberikan pertolongan pertama dan kaget kenapa kok bisa sampai terjadi ini. Nah karena mereka takut membawa korban ini ke rumah sakit nanti diduga sebagai korban tindak pidana, mereka diamkan. Jadi dari pukul 5 sampai pukul setengah 8 itu kendaraan masih berada di sana, berserta pelaku-pelaku ini. Akhirnya sudah putus asa mereka mungkin melakukan permufakatan di situ, si pelaku P ini bersedia untuk menjadi pelaku tunggal alias eksekutor sendiri. Nah mendengar hal tersebutlah akhirnya pelaku H menelpon kembali, Chief Security. Chief Security itu kaget kenapa tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan perintahnya itu membawa ke rumah sakit. Akhirnya mengambil kebijakan, Ancol dan Chief Security untuk memerintahkan mereka kembali semua, jangan sampai mereka kabur. Nah sudah kembali semua, dua orang ini yaitu pelaku P dan pelaku H ke pos security. Nah baru saat itulah kita menerima laporan. Kita datang segera ke TKP, saat itulah pengakuannya hanya pelaku P. Dari pengembangan itu kami cari tahu di mana-di mana saja mobil-mobil ini berhenti. Nah saat kami melakukan pengecekan TKP ke 3 tempat pemerintahnya tadi yang terakhir itu, di situ kami menemukan dua orang sedang duduk-duduk mencerigakan. Nah kami amankan sebagai saksi awalnya. Ternyata setelah kami bawa ke, hadapkan ke mereka, antara pelaku P dan pelaku H mengakui bahwa tidak hanya P saja melakukan bahwa mereka berempat ini melakukan tindakan tindakan tersebut. Jadi dari pukul setengah satu mereka mengamankan, kemudian mereka mengeksekusi, mulai mengeksekusi itu sekitar setengah dua, sampai jam tiga lebih setelah asar kalau tidak salah itu, kata mereka. Habis itu sekitar setengah empat mereka mengeksekusi, nah dari setengah empat inilah mereka baru mulai merencanakan untuk melepaskan, alasan dari mereka ingin melepaskan, kata mereka seperti itu. Nah itu kan korban itu kan dicurigai tindak pidana, dicurigai tindak pidana apa sih sebenarnya? Kalau dari keterangan para pelaku ini, info mereka bahwa si korban ini tindak pidana pencurian, pencurian HP, kemudian pencurian-pencurian lompet, baik di setel bis maupun di dalam bis ataupun di tempat-tempat makan, put kot seperti itu, cuma waktu kami amankan tidak ada barang bukti satupun yang ada pada si korban. Jadi belum bisa kami menyampaikan bahwa korbannya adalah pelaku seperti itu. Ini korban ini lukanya dimana aja Bang? Mungkin bisa dirinci Bang? Kalau kami ingin menggambarkan lukanya ini terlalu banyak Mas. Jadi dari kepala belakang ada luka, kemudian leher kanan-kiri, wajah, tahang, hasil otopsi ya, kemudian sekujur tubuh ini, depan, belakang, kemudian kaki, itu hampir semua tubuhnya ada bekas lukas sayatan, pukulan, lukas sayatan, pukulan, kemudian ada bekas tendangan, karena dibuktikan bakaran juga, ada bakaran sekitar 2% dari tetesan-tetesan, baik itu plastik maupun kain, kemudian ada, dibuktikan juga dari otopsi ini, ada, apa namanya, terjadi pembekakan pada organ vitalnya, organ-organ vitalnya, kemudian ada rusuknya patah, seperti itu. Pak Anit, ini pelakunya sekuriti dalam Ancol atau apa Bang? Nah, jadi ini adalah sekuriti, oknum sekuriti yang bekerja di Ancol. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!